Dulu si Anggi sama Rudy eh Rudy Dewa disini lah orang nih ngelim tidur-tidur disini anilah tempatnya nih malam siang sore malam mereka disini nih kok bray mau kemana kok bray? wale aku bang wale? dari mana? ngamen wess kenalan dulu kita brad-brad peri bray daniel wal daniel wess wess bisa gak kau mainkan sepukul dua pukul lagu daniel? boleh bang biar brad-brad aku nih nonton performans segala nih boleh siap yang beda pun sayang dia beda tak bisa jalan oke brader untuk mama aku yang ada di England ya kan ini lagu aku request nih lagu apa tadi bray? sejumah kau mainkan? koribaksu deh saya aduan saya aduan kita berhubung hasil awa dia awa dia awa dia awa dia awa dia awa dia assalamualaikum halo brader-brader apa kabar semuanya? semoga kita semua selalu brader-brader ya kan? Alhamdulillah nih aku sekarang berada di daerah Newton Nagoya Batam brader-brader ya kan? di sebelah kiri aku di sebelah kiri aku tau sendiri lah Glenn Newton atau P2 brader ya kan? anak ajob-ajob semua ya kan? dan aku hari ini jalan-jalan dan aku tuh mungkin satu kawasan tempat anak jalanan dulunya tapi alhamdulillah sekarang udah berkurang anak-anak jalanannya udah pada ngekos dan pulang kampung sih seperti si Anggi udah dipulangin ya tau sendiri lah siapa aja yang udah pernah masuk di vlog aku jadi ini aku tunjukin deh satu tempat di daerah Batam ini bray ya kan? oke langsung aja kita mainkan nah ini diskotik brader-brader macam betul aja ya dulunya anak-anak jalanan macam si Anggi si... siapa ya? dewa dulunya kan mereka di sebelah sini nih tidur-tidur di belakang-belakang rumpu-rumpu ini bray nah ini diskotik P2 nih ya kalau masuknya dari belakang nih masuknya dari sini misalnya masuknya sama kan jaman dulu gue kan? ya men rai nah ini dulu nih kalau malam nih pasti rame nih bray aduh diskotik ya bray ya dulu pernah juga masuk jaman-jaman dulu ya kan? masih jogelnya kan gitu yah untuk warga Batam pasti tau semua lah ya kan gitu belum kalau malam untuk yang di depan-depan tadi itu banyak pengamen-pengamen jalanan rai nah dulunya nah wah oh ini tempat wind coast ini dulu apa ya tempat-tempat si Anggi sama Rudy nih anak ada jalanan dulu sempet tidur-tidur sini tapi ini mesin-mesin hancurnya ini sekarang udah renovasi ya ini laundry oh ini laundry penjaganya udah beda ya? oh udah beda udah beda bukan lagi hahaha oke bray nah dulunya nih si Anggi disini nih tempatnya nih nah dulu si Anggi sama Rudy eh Rudy Dewa disini lah orang nih ngelim tidur-tidur disini ini lah tempatnya nih malam siang sore malam mereka disini nih eh sekarang udah gak ada lagi anak-anak jalanan nih kan? Alhamdulillah satu-satu tak ada lagi anak jalanan di Batam Persih oh bray mau kemana kok bray? wale aku bang wale dari mana? ngamen wih kenalan dulu kita brad-brad peri bray danil bang danil wih ngamen nih kok ngamen bang iya beda kali ku tengok kok nih ngamen gua nih serius kok pengamen gua nih? iya bang wah ganteng kali gua ya mirip orang arep gua nih serius-serius orang Aceh aku bang ha? orang Aceh orang Aceh mana? Aceh Kuala Simpang wih bray ternyata si danil orang Kuala Simpang deket lah sama wain kampung wak di pangkalan Brandon nih kan? hehehe jadi dari mana? dari ngamen gua nih? iya bang tapi kok ngamen baru-baru aku lihat kok pengamen kok ngamen di jalanan? iya bang baru aku lihat nih bray pengamen jalanan di Batam nih ganteng bray beda style nih lain sendiri kok nih ku tengok nih ini apa nih alat perangnya? iya bang wih memang beda 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 ribet banget bang ha? ribet masih pernah lihat ya? kayaknya pun aku pernah mendengar suaramu aku pun pernah lihat dirimu kayaknya di sungai panas rumah makan padang oh iya main di situ juga? iya bang siang wih bisa nggak kau mainkan sepukul dua pukul lagu udah nih bang? boleh bang biar berada-berada aku nih nonton performance segala nih boleh siap wih keren 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 gimana ya main ya? gimana bisa ganteng wih boleh lah nih di depan sini nih cantik nih coy sini aja bang ha? boleh 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 keren keren wih pengamen jalanan Batam ganteng deh nih wih oh riba surde kan dulu musik dulu ya kan? siap bang alat tempurnya memang beda bray ini beda pada umumnya untuk pengamen jalanan kota Batam nih bray ini apa nih sound system pake ini lagi nih kenapa nggak ikut audisi expector brother? nggak lewat gitu bang udah pernah testing? jangan keren testing masih di sini-sini aja belum apa bang belum apa belum pernah coba nggak berarti kok belum pernah coba brother oke oh itulah kerang ya brother ya keren 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 oke bray bray ini satu jodoh satu pertemuan yang unik nih ya kan? aku bertemu dengan daniel pengamen jalanan yang ganteng beda dari pada biasanya lah nih yang aku temui bray ya dia lagi stel-stel alat perangnya kita dengerin suara si daniel dulu ya oh gitarnya pun gitar mahal nih nil gak lama ha? gak murah bang keren 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 jadi udah lama di Batam brother? baru bang baru 3 tahun oh baru 3 tahun siap siap jadi kalau untuk pengemein-pengemein jalanan udah pada tau semua ya? udah berteman semua ya? udah bang oke keren hop wih macam dipentas betul-betul kan nih bro? aku dibawah nih ya oke bray sedikit cerita ini dulu gedung tua sekarang udah disulep jadi ini ya jadi kos-kosan ya kan kos-kosan yang mahal nih oh di sebelah sana Newton kan diskotik sebelah sana arah keutama nah dan ini tempat ini dulu tempat itu dulu adalah tempat karena ada jalanan disitu semua ngamen makan semua disitu sianggi dewa wih bray kok memang penyanyi betul-betul lah kok ini bray ya kan? artis ini artis gue ini tak? serius-serius pengamen? iya bang wih beda ya kan? kau mainkan dulu brother lagu yang viral lah ya pak aku mau tau lah dulu kau mainkan dulu lah lagu timur itu boleh bang? wih mainkan koribak terus lagu timur ya? iya bang oke bray kita mainkan bray ya kan? si 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 pak ini penyanyi betul-betul nih dia nih keren nih si ini para wanita wanita nih terpesona melihat gue nih ini 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 Bahwa betapun pasang Partia di sana Bilang betapun rindu Bilang betapun sayang Bilang betapun tak bisa Jalur alihar di hati Tentang pengalaman Tentang pengcinta Tak kau tunggu betap Cari hidup di ranta Ternyata enak susah di sini Ternyata enak susah di sini Ternyata enak susah di sini Kau deket juga kau sama Medan kau Kuala Simpang Kau mainkan dulu lagu Batak, brother Sejumah Al Keren, keren, keren Oke, brother Untuk memagu yang ada di England, ya kan Ini lagu aku request nih Lagu apa tadi, brother? Sejumah Al Kau mainkan Kori bakso deh Kau mainkan dulu Masalah Pemengahuran Pembaiki Saya aduan Saya aduan Saya aduan Hidup aku Alhamdulillah Dia Mencintai Hasihan Mencintai Tuhan Mencintai Tuhan 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 Hai siap Oh 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 Atau maninya, hati-hati-hiki Sipat abisi suara namanya Dibaitu masakan Molo adu dan sama Mengaluran pembaik lagi Saya aduan Saya aduan Itu hasil Saya aduan Saya aduan Saya aduan Saya aduan Keren Serius bray, lagu kedua Aku seru kali Cantik kali ya Dan Niel, aku tanyalah sama muda nih Jadi kalau kau ngamen-ngamen di jalanan gitu Di mana-mana aja sih tempatnya Nggak nanti bang Kadang di Nagoya Kadang di Bekong Kadang di Sepana Mana ada yang rambut Kalau Sepana kayaknya aku memang pernah denger suaramu bray Lagi makan bray Jadi gini Niel Pendapatmu lah Aku minta pendapatmu Pendapatmu tentang pengamen-pengamen di jalanan ini Baiknya seperti apa sih Kalau menurutmu brother Kalau menurutku ya bang Pengamen itu kan istilahnya kita jual suara ya bang Oke siap bray Bukan cuma sekedar kita cuma minta Sekedar minta Oke Ya kalau bisa kita lakukan Ya bernyanyi dengan bagus Penampilan dengan bagus Kan orang makan ya bang Kalau orang makan kan Kalau bisa kita bersih Jadi kan orang punya semangat Semangat ya Merasa terhibur Kalau kita gadel orang makan Merasa terganggu Ya kurang selera bang Iya bang Kan kita dunia hiburan bang Bukan kita Ngemis apa gimana Pendapatku Paten lah bray Pantesan dia gantengnya liok tengok ya kan Sip ya kan Pendapat orang beda-beda bang Pendapat orang beda-beda Iya bang Namanya kan ini Kita kan share ini pendapatmu brother ya kan Kalau pendapatku seperti itu sih bang Gini brother Iya Dari aku dengar suaramu Penampilanmu ya kan Kayaknya kau ini memang udah dikenal Kau di Batem ini Artis Batem Serius-serius Jujur ya Enggak bang Enggak ya Aku cuma ngamen-ngamen Keliling aja Tapi kalau orang yang biasa makan di emper-emperan Mungkin udah tau Udah tau Oke bray Korang Aceh nih Berarti kau kayaknya keturunan Arab Enggak Serius-serius Keturunan Arab Enggak sih bang Oke bray Aceh ini dia singkatan ini kan Arab Ya kan Cina Eropa Sama India Ini si Daniel nih Menurut aku Kalau enggak dia campuran Arab Campuran India dia bray Serius Oh enggak Serius Serius bray Wajah-wajah mau nih berewok-berewok gini ya Itu Enggak Enggak tau sih Jaman dulu Kisahnya seperti apa Tapi Kalau untuk Darah Arab Ada sih Campuran Apalagi yang mau kau sampaikan nih brader Ya Yang mau saya sampaikan Untuk Pengamen jalanan ya Jangan bosan-bosan Bekarya terus Bekarya Nanti ada waktunya kita sukses Siap Dan semua itu udah Udah diatur dengan yang diatur Amin Amin Yang penting usaha-usaha dan usaha Siap Eh Seingat aku lah nih Daniel ya kan Untuk pengamen-pengamen jalanan ini Dia ada Satu komunitas Satu-satu forum enggak kalian bray? Ada sih bang Ada bray Itu Itu si dulu bang Dulu Masih ada bentuk HPJ KPJ Apa KPJ itu bray? Komunitas penyanyi bottom bang Komunitas penyanyi Batam KPJ Ya Komunitas penyanyi J nya apa B KPB apa KPJ KPJ Komunitas penyanyi jalanan Oh Oke Ngumpul dimana kalian? Kayak gini juga setelannya ganting-ganting kayak gini juga Keren-keren gini juga Kalau KPJ iya bang Oh Tapi mungkin cara mainnya aja beda bang Mereka main manual Ada yang udah pake speaker juga ada Jadi kalo Pasti kau tau lah nih Adik-adik kita yang masih hidup di jalanan Kok dimana tinggal? Di Windsor Wang Oh rumah sendiri kos ya? Kos Wang Kos Gini gini Apa ya Pandanganmu kan sering kau lihat Adik-adik yang di jalanan yang ngelim-ngelim gini Sering liat ya kan? Sering Apa pendapatmu tentang kehidupan seperti itu bray? Kalo pendapatku Itu mereka Gimana ya bang? Aku pusing juga Karena Aku gak pernah berkesimpun seperti itu Ya jalanan ya kami ya cuma Ngubar-ngubar suara sana sini sana sini Gitu Kalo untuk narkoba Apapun itu kami Gak bakalan bang Tidak pernah sama sekali Yo man bray Serius nih brad Iya bang Keren-keren Berarti saya no to drugs nih Iya Alkohol? No alkohol juga No Padahal kalo di Aceh ya Kalian tau sendiri ya Serius kok tau sendiri kan Di Aceh itu gimana kan? Gudangnya bang Gudangnya ya kan Kalo untuk masalah Itu Iya kan gitu Tapi bersih kau nih Nil Bersih bang Keren Pantesan dia kalo Iya tau sendiri lah Kalo apa Pecandu-pecandu kan matanya nih Bersih matanya bray Keren Oke brother Terima kasih kan suaranya Ya bang sama-sama bang Support terus brother Ya kan Mana tau Mana tau nih Untuk warga Batam Ketemu sama Daniel Ngamen di jalanan Ya kan Bisa lah support-support Ya kan Jadi main kolek-kolek juga Nil? Aku biasanya kalo ngamen bang Setengah jam atau satu jam Pas aku mau balik Baru minta bang Baru kolek bang Soalnya gini brother Aku Aku pernah ikut ngamen Sama Anak jalan Namanya Nanda sama Udin Iya Mereka ngamen Gejreng-gejreng Aku ikut tuh Baru sebentar-sebentar Satu lagu kurang Udah kolek gitu Gak kayak gitu sistemnya Beda-beda ya? Lain bang Oh lain Memang lain dia setelannya Ya Semoga aja lah Jaya selalu kalo Daniel Sukses ya kan? Siap bang Mana tau ada Apa namanya? Produser ya kan? Bisa lirik-lirik si Daniel nih brother Ya kan? Harimu kok sampaikan Daniel Untuk warga Aceh Daniel? Untuk warga Aceh Apa ya? Sehat-sehat selalu Khususnya buat warga ku Merantung disini Daniel? Merantung Siap Buat warga ku Semoga sehat-sehat Aku disini Ya Liat kondisi aku sekarang Sehat kok Jangan khawatir Siap Mas Aceh panik kok Daniel? Aku Aceh tepatnya Tamiang bang Tamiang itu Melayu bro Oh Berarti Aceh gak bisa Aceh Tamiang Aceh Tamiang Berarti deh bray Satu kampung dengan Ma'ele nih Iya Ma'ele Lengkap Tamiangnya Deket juga deh sama aku Sama Brandon Paling berapa jam ya? Gak sampai satu jam udah sampai rumahmu Iya pak Oke lah bray Sampai disini aja Ini pertemuan aku sama si Daniel nih Mantep nih Daniel thank you Daniel Sampai ketemu lagi kita Oke bray Aku Ferry Kusuma Berada di daerah Nagoya Tepatnya di daerah Newton nih kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paten laut brr brr Tepatnya di daerah Tepatnya di daerah Tepatnya di daerah Jepatnya di daerah Tepatnya di daerah